Hinaklanabab 27. Menghadap dinding merenung dosa. Seketika itu dalam benaknya timbul macam-macam adegan yang mengerikan dari apa yang pernah diceritakan oleh guru dan ibu gurunya tentang kekejaman-kekejaman Mokau. Seperti terbunuhnya 23 anggota keluarga Ulu Kunsu di daerah Kangsei, mula-mula keluarga Ulu Kunsu di Pantek hidup-hidup di batang pohon muka rumahnya dan akhirnya mati tak terurus. Ketua Leong Haung Tu di Celam, Tio Ting, tatkala itu sedang merayakan perkawinan putranya, tapi mendadak di serbu orang-orang Mokau, kedua mempelai telah dipenggal kepalanya dan ditaruh di atas meja sembah yang katanya adalah kado pemberian mereka. Lalu teringat pula olehnya kejadian dua tahun yang lalu, dalam perjalanan ke Teciu, dia sendiri telah bertemu dengan seorang Sansusok dari Kosanpei yang kedua kaki dan kedua tangannya telah dikutungi semua oleh orang Mokau, bahkan kedua biji matanya juga dicukil keluar. Dalam keadaan sekarat itu Sansusok masih terus berteriak-teriak, Mokau Jehanam yang membinasakan aku, harus menuntut balas, harus menuntut balas walaupun waktu itu ada tokoh Kosanpei lain yang datang menolongnya, Tapi keadaan Sansusok yang sedemikian parahnya itu sudah tentu sukar dihidupkan kembali. Bila teringat kepada kedua matu Sansusok dari Kosanpei yang berlubang dan mengucurkan darah dengan derasnya itu, tanpa merasa lenghou tiong merinding ngeri. Pikirnya, sedemikian jahatnya perbuatan orang Mokau, sekarang Kik yang telah menyelamatkan jiwaku, tentu dia pun tidak bermaksud baik. Suhu telah tanya padaku bila kelak bertemu dengan orang Mokau apakah akan membunuhnya tanpa ampun atau tidak. Pertanyaan ini masakah masih perlu diragukan lagi? Sudah tentu lolos pedang dan bunuh saja karena persoalan itu dapat dipecahkan, seketika pikirannya menjadi lapang. Ia bersiul panjang nyaring terus melompat mundur keluar gua. Waktu masih terapung di udara tubuhnya telah berputar satu kali untuk kemudian baru turun ke atas tanah. Sesudah itu barulah ia membuka matanya. Ternyata tempat di mana kakinya berpijak tepat di tepi jurang yang amat curam itu. Coba kalau lompatannya tadi sedikit lebih keras, tentu sekarang dia sudah terjerumus ke dalam jurang yang tak terkirakan dalamnya itu dan tubuhnya tentu akan hancur lebur. Pada saat itulah mendadak di belakangnya ada orang bertepuk tangan dan bersorak, Toa Suko, hebat benar itulah suaranya agak lengsian. Keruan lenghou tiong sangat girang, cepat ia berpaling. Tampak lengsian dengan menjenjing sebuah keranjang sedang berdiri di situ dengan tertawa dan menyapa, Toa Suko, aku mengantarkan nasi untukmu. Segera ia masuk ke dalam gua untuk meletakkan keranjang berisi daharan yang dibawanya itu, Lalu duduklah dia di atas batu dan berkata, Lompatanmu yang membalik dengan metel tertutup tadi sangat indah. Biarlah aku pun coba-coba. Sudah tentu lenghou tiong tahu permainan lompat demikian sangat berbahaya, Dirinya tadi juga tanpa sengaja melakukan lompatan bahaya itu. Apalagi ilmu silat lengsian jauh lebih rendah, Bila kurang tepat keranjang menguasai imbangan badan tentu akan terjerungus ke dalam jurang yang tak terkirakan dalamnya itu. Namun ia pun kenal watak si nona, Bila mana sesuatu sudah menjadi keinginannya, Maka sukarlah untuk menjagahnya. Maka ia pun tidak bicara apa-apa, Hanya berdiri di tepi jurang untuk menjaga segala kemungkinan. Sifat lengsian itu memang ingin menang, Maka diam-diam ia mengumpulkan segenap tenaganya, Kedua kaki memancal sekuatnya, Tubuhnya lantas melayang mundur ke belakang dengan metel tertutup. Ia pun memutar tubuh di udara dengan enteng sekali, Menyusul terus melayang turun ke depan. Karena dia memang ingin lompatannya itu lebih jauh daripada Sengto Asuko, Maka tenaga yang dikerahkan juga cukup hebat. Ketika tubuhnya mulai menurun, Tiba-tiba ia merasa takut dan cepat membuka mata. Keruan ia lantas menjerit demi di bawahnya tertampak jurang yang luar biasa dalamnya. Namun Leng Ho Utiong telah mengulurkan sebelah tangannya untuk memegangi tangan Seng Nona. Waktu turun kembali ke bawah, Leng Sian melihat dirinya berdiri hanya kira-kira belasan senti di tepi jurang. Ternyata tempat di mana ia berpijak itu memang lebih maju ke depan daripada Leng Ho Utiong tadi. To Asuko, lihatlah, Lompatanku lebih jauh daripadamu, Seru Leng Sian sesudah tenang kembali dari rasa takutnya tadi. Perlahan-lahan Leng Ho Utiong menepuk bahu Seng Sumo Ai, Katanya dengan tertawa, Permainan berbahaya begini lain kali jangan dilakukan lagi. Bila diketahui guru dan ibu guru, Tentu kau akan diomeli, Bukan mustahil kau juga akan dihukum kurung menghadapi tembok selama satu tahun, Tentu kau bisa runyam, Jika aku dihukum kurung di sini, Maka kita berdua menjadi ada temannya dan boleh bermain sesukanya, Ujar Leng Sian dengan tertawa. Tergerak juga perasaan Leng Ho Utiong mendengar kata-kata itu. Pikirnya, jika benar aku dapat tinggal selama setahun di gua terpencil ini bersama Siaw Sumo Ai, Maka hidupku tentu akan bahagia seperti hidup di kahyangan. Akan tetapi, Ai, Mana bisa jadi segera ia berkata, Tapi kalau kau dikurung setahun di rumah saja, Selangkah pun tidak boleh keluar, Jika demikian tentu selama setahun juga kita tak bisa bertemu, Itu kan tidak adil, Ujar Leng Sian. Kau boleh dikurung di sini dan bebas bergerak, Mengapa aku harus dikurung di rumah ketika terpikir bahwa ayah ibunya pasti akan melarang dirinya siang malam mengawani Seng Suko di puncak terpencil ini, Maka ia lantas membelokan pokok pembicaraan, Toa Suko, Sebenarnya ibu telah menugaskan Lak Kauji yang mengantarkan ransum padamu setiap hari. Tapi aku telah berkata kepada Lak Kauji, Lak Suko, Setiap hari kau harus merangkak naik turun puncak setinggi itu, Biarpun kau adalah menyetoh akan kepayahan juga. Kalau aku saja yang menggantikan tugasmu itu, Dengan apa kau akan berterima kasih padaku? Lak Kauji menjawab, Tugas yang diberikan ibu guru padaku itu sebenarnya adalah untuk menggembleng diriku pula, Maka sekali-kali aku tidak berani malas. Pula selamanya Toa Suko sangat baik padaku, Bila aku dapat mengantar ransum padanya sehingga setiap hari aku dapat bertemu dengan dia, Maka aku akan merasa senang dan bukan merasa payah, Coba, Toa Suko, Bukankah Lak Kauji itu sengaja men gila aku tidak? Apa yang dia katakan memang sesungguhnya, Sahut Lengho Utiong. Malahan Lak Kauji menganggap biasanya aku suka mengganggu dia bila dia sedang minta petunjuk ilmu silat padamu. Padahal bilakah aku pernah mengganggu dia, Benar-benar ngacobelo belakasi monyet itu, Demikian sambung Leng Sian. Dia mengatakan pula, Untuk selanjutnya selama setahun hanya aku saja yang dapat bertemu Toa Suko dan kau tidak dapat bertemu dengan dia. Tentu aku akan menggunakan kesempatan baik ini untuk minta belajar pada Toa Suko, Iming-iming ini membuat aku mendongkol, Tapi dia lantas tidak ambil pusing lagi padaku. Akhirnya, akhirnya, akhirnya kau melolos pedang dan mengancamnya bukan selaleng Ho Utiong dengan tertawa. Tidak, akhirnya aku telah menangis. Karena itulah barulah Lak Kau Ji mendekati aku dan mengalah membiarkan aku yang mengantar nasi untukmu, Sambung Leng Sian. Leng Ho Utiong coba mengamat-amati wajah si nona, Kedua matanya memang kelihatan agak merah bendul bekas menangis. Mau tak mau Leng Ho Utiong merasa sangat terharu. Pikirnya, kiranya dia sedemikian baik padaku. Andaikan aku harus mati seratus atau seribu kali baginya juga aku rela, Leng Sian lantas membuka keranjang yang dibawa datang tadi. Ia mengeluarkan dua piring sayuran, Lalu mengeluarkan pula dua pasang mangkuk dan sumpit. Semuanya itu ditaruh di atas batu sekadar sebagai meja makan. Kenapa dua pasang sumpit dan mangkuk? Tanya Leng Ho Utiong. Aku akan mengiringi kau makan, Sahut Leng Sian dengan tertawa. Lihatlah, apa ini lalu dari dalam keranjang dikeluarkannya sebuah botol arak kecil. Kegemaran Leng Ho Utiong memangnya adalah minum arak. Maka ia menjadi girang demi melihat nona itu membawakan arak baginya. Segera ia berbangkit dan memberi hormat, Banyak terima kasih kepada sumuai. Memangnya aku sedang berkhawatir selama setahun ini aku takkan dapat minum arak lagi. Leng Sian lantas membuka tutup botol arak dan mengangsurkannya kepada Leng Ho Utiong. Katanya dengan tertawa, Tapi kau tidak boleh minum terlalu banyak, Setiap hari aku hanya dapat menyelundupkan sebotol kecil ini saja, Kalau lebih banyak tentu akan diketahui ibu, Dengan perlahan Leng Ho Utiong telah habiskan arak sebotol kecil itu. Habis itu baru makan nasi. Menurut peraturan Hoa Sanpei, Setiap murid yang dihukum kurungan di puncak perenung dosa itu dilarang makan barang berjiwa, Maka petugas dapur yang menyediakan makanan bagi Leng Ho Utiong itu juga cuma memberikan semangkuk sayur dan semangkuk tau. Walaupun makanan itu sangat sederhana, Tapi mengingat dirinya sedang dahar bersama Toa Suko, Maka Leng Sian dapat makan dengan penuh rasa lezat. Sesudah makan, Untuk setian lamanya Leng Sian mengajak mengobrol pula ke timur dan ke barat. Tampaknya hari sudah mulai gelap barulah dia berbenah dan pulang. Sejak itu, setiap hari di waktu dekat negeri Leng Sian selalu mengantar nasi untuk Leng Ho Utiong. Karena itu, walaupun hidup sendirian di puncak terpencil dan tandus itu, Leng Ho Utiong tak merasakan kesepian. Setiap pagi bangun tidur dia lantas duduk bersemadi dan berlatih lewekang, Lalu mengulangi ilmu silat, ilmu pedang ajaran gurunya, Bahkan dia pun merenungkan kembali ilmu golokilat andalan dian perkong itu Dengan membandingkan jurus tunggal ajaran ibu gurunya yang disebut ilmu pedang tunggal keluarga Leng yang tiada bandingannya. Leng Sietiam atau ilmu pedang tunggal keluarga Leng meski cuma satu jurus saja, Tapi jurus serangan itu merupakan inti sari dari lewekang dan ilmu pedang Ho Asan Pei yang paling murni. Leng Ho Utiong merasa taraf lewekang dan ilmu pedangnya sendiri belum mencapai tingkatan setinggi ibu gurunya, Kalau memaksakan diri untuk melatihnya bukan mustahil akan membuat celaka dirinya sendiri malah. Sebab itulah setiap hari dia tambah giat berlatih ilmu silat perguruannya. Dengan demikian, meski resminya dia dihukum kurung menghadapi tembok untuk merenungkan kesalahannya, Tapi sebenarnya dia tidak pernah menghadap tembok, juga tidak merenungkan kesalahan. Kecuali menemani Leng Sian mengobrol bila nona itu datang di waktu maghrib, Waktu selebihnya dia gunakan meyakinkan ilmu silat melulu. Begitulah sang tempo lalu dengan amat cepat, tanpa merasa tiga bulan sudah lewat. Hawa di puncak Ho Asan itu makin hari makin dingin. Pagi hari itu begitu bangun tidur Leng Ho Utiong sudah disambut dengan tiupan angin yang keras, Sampai siangnya bahkan lantas turun salju. Melihat hujan salju yang cukup deras dan agaknya takkan reda dalam waktu dekat, Leng Ho Utiong pikir jalanan di pegunungan itu tentu sangat licin dan sukar dilalui, Rasanya siow sumoai tidak boleh mengantarkan nasi lagi dengan menghadapi bahaya. Namun dirinya berada di puncak yang terpencil itu, Sudah tentu tidak dapat menyampaikan berita tentang cuaca yang buruk itu. Karena itu perasaannya sangat gelisah. Ia berharap suhu atau ibu gurunya dapat mengetahui keadaan cuaca itu dan mencegah keberangkatan sumoai cilik itu. Pikirnya, tentang siow sumoai setiap hari mengantar nasi untukku, Mustahil guru dan ibu guru tidak mengetahui, Hanya saja mereka pura-pura tidak tahu dan membiarkannya. Tapi hari ini kalau dia naik ke sini lagi, Khawatirnya dia kurang hati-hati dan terjerumus di tengah jalan, Tentu akan sangat membahayakan jiwanya. Semoga ibu guru akan melarang siow sumoai berangkat ke sini, Begitulah dengan perasaan cemas ia menunggu sampai maghrib, Pandangannya senantiasa tertuju ke bawah puncak karang yang curam itu. Tertampak hari sudah mulai gelap, Terang leng siantakan datang. Diam-diam ia merasa lega, Pikirnya, besok pagi tentu laksute akan membawa ransum bagiku, Biarlah aku harus menahan lapar semalaman, Asalkan siow sumoai tidak sampai mengalami sesuatu apa, Diluar dugaan, Baru saja ia hendak masuk ke dalam gua untuk mengasoh, Tiba-tiba dari jalanan sana terdengarlah suara seruan lengsian, To'asuko. To'asuko terkejut dan bergirang pula lengho utiong. Cepat ia memburu ke tepi karang. Di bawah bunga salju yang bertaburan itu terlihat lengsian sedang mendatangi dengan langkah yang berat dan terpeleset ke kanan dan ke kiri lantaran jalanan yang licin. Karena terikat oleh perintah seng guru, Satu langkah pun lengho utiong dilarang turun dari puncak karang itu. Maka terpaksa ia hanya menjulurkan tangan untuk menyambut kedatangan seng sumoai. Ketika sebelah tangan lengsian sudah menyentuh tangannya itu barulah lengho utiong menariknya ke atas. Seluruh tubuh nona itu tertampak penuh salju, Sampai rambutnya juga berubah putih semua tertutup bunga salju. Bahkan jidat sebelah kirinya kelihatan merah benjut dan sedikit lecet. Oh, kau, kau, kata lengho utiong dengan khawatir. Lengsian tampak mewek-mewek seperti ingin menangis, Katanya, aku jatuh terpeleset sehingga keranjang nasi yang ku bawa jatuh ke dalam jurang. Malam, malam ini terpaksa kau harus kelaparan, terima kasih dan terharu pula lengho utiong. Ia gunakan lengan bajunya untuk mengusap luka di jidat si nona dan berkata, Siow Sumo Ai, jalanan begini licin, seharusnya kau jangan datang kemari, Aku khawatir kau kelaparan, pula, pula aku ingin melihat kau, sahut lengsian. Tapi kalau lantaran itu kau terjerungus ke dalam jurang, Kira bagaimana aku harus bertanggung jawab kepada guru dan ibu guru ujar lengho utiong. Ai, mengapa kau begini cemas, bukankah aku baik-baik saja, kata lengsian dengan tersenyum. Cuma sayang, aku memang tidak becus. Sudah hampir sampai di atas puncak barulah aku terpeleset sehingga bekal nasi dan botol arak ikut terjatuh semua ke dalam jurang, Asalkankah selamat, biarpun sepuluh hari aku tidak makan juga tidak menjadi soal, kata lengho utiong. Siow Sumo Ai, hendaklah kau berjanji, Untuk selanjutnya janganlah sekali-kali kau mengambil risiko sebesar ini bagiku. Jika kau sampai jatuh ke dalam jurang, tentu aku pun tak bisa tinggal hidup sendirian pula, Kedua mat celengsian memancarkan sinar kebahagiaan yang tak terhingga. Katanya, Toa Suko, sebenarnya tidak perlu kau berbuat demikian, Aku jatuh lantaran mengantar nasi untukmu, Hal ini adalah karena aku sendiri yang kurang hati-hati, Mengapa engkau merasa tidak enak hati bukan begitu soalnya? Jikalau yang mengantar nasi ini adalah laksute dan lantaran itu dia mengalami kecelakaan dan terjatuh ke dalam jurang, Tentu aku tidak perlu mengiringi kematiannya itu, Bila mana aku yang mati, maka kau pasti takkan hidup sendirian Leng Sian menegas. Benar, sahut lengho utiong. Siow sumo ai, soalnya bukan karena kau mengantarkan nasi bagiku. Andaikan kau mengantar nasi bagi orang lain dan mengalami kecelakaan, Maka aku pun pasti tidak ingin hidup pula, Dengan erat Leng Sian memegangi kedua tangan Seng Toa Suko dengan perasaan bahagia tak terkatakan. Dengan suara lirih ia memanggil, Toa Suko, sungguh ingin sekali Leng Houtiong akan peluk si Nona. Tapi tidak berani. Kedua pasang netu saling tatap, Kedua orang hanya saling pandang belaka tanpa bergerak. Salju masih bertebaran dengan derasnya, Lambat laun dan tanpa merasa sepasang muda-mudi itu telah terbungkus menjadi dua manusia salju. Selang agak lama barulah Leng Houtiong membuka suara, Malam ini seorang diri kau tak boleh turun lagi ke bawah. Apakah guru dan ibu guru mengetahui kau naik kesini? Paling baik kalau beliau-beliau itu dapat mengirim orang untuk memapak engkau. Pagi tadi mendada ayah menerima surat undangan Cobeng Cu dari kosan, Katanya ada urusan penting yang perlu dirundingkan, Maka bersama ibu guru-guru mereka telah berangkat, Tutur Leng Sian. Jika demikian, Apakah tiada orang lain yang tahu kau naik kesini? Tidak, tidak ada. Jisuko, Samsuko, Sisuko dan Lakkauji telah ikut berangkat bersama ayah ibu, Maka tiada orang lain yang tahu aku akan datang kesini untuk menemui engkau. Oh, ya, hanya Lim Pengci si bocah itu saja yang melihat aku berangkat kesini. Tapi aku sudah memperingatkan dia agar jangan banyak bicara, Kalau tidak, besok juga akan ku tempeleng dia, Waduh, alangkah garangnya sebagai suci goda lengho utiong dengan tertawa. Sudah barang tentu sahut Leng Sian dengan tertawa. Mumpung ada orang memanggil suci padaku, Kalau aku tidak kering sedikit kan rugi? Tidak seperti kau, Semua orang memanggil kau Toa Suko, Apanya yang diharapkan lagi jika demikian, Malam ini terang kau tidak bisa pulang. Terpaksa bermalam saja di sini, Besok pagi-pagi baru turun ke bawah, Segera ia gandeng anak darah itu ke dalam gua. Gua itu sangat sempit, Hanya tiba cukup untuk meringkuk dua orang saja dan tiada banyak sisa tempat lagi. Kedua orang duduk berhadapan dan mengobrol sampai jauh malam. Sampai akhirnya Mat Leng Sian terasa sangat sepat dan tanpa merasa tertidurlah dia. Khawatir kalau anak darah itu masuk angin, Leng Hoution menanggalkan baju luar sendiri dan diselimutkan di atas badan Leng Sian. Pantulan cahaya salju yang putih ke milau itu remang-remang wajah si nona yang cantik itu dapatlah kelihatan. Diam-diam Leng Hoution membatin, Sedemikian mendalam perhatian sumoai kepadaku, Sejak kini biarpun aku akan hancur lebur baginya juga aku rela, Ia termenung-menung sendiri. Teringat dirinya sendiri yang yatim piatu sejak kecil, Berkat perlindungan guru dan ibu gurunya dapatlah dia dibesarkan, Selama ini dirinya dianggap seperti putranya sendiri oleh guru dan ibu gurunya itu. Sekarang dirinya adalah murid pertama Hoa Sanpei, Bukan saja masuknya ke dalam perguruan memang paling dulu, Bahkan dalam hal ilmu silat juga paling tinggi di antara sesama saudara seperguruan. Kelak dirinya sendiri pasti akan menerima waris dari gurunya dan mengetuai Hoa Sanpei. Sekarang siau sumoai sedemikian baik pula padaku, Sungguh budi perguruan ini sukar untuk dibalas. Cuma saja sifatnya sendiri terlalu nakal dan sering membuat marah guru dan ibu gurunya, Untuk ini selanjutnya harus diperbaiki supaya tidak mengecewakan harapan guru dan ibu guru, Begitu pula kebaikan siau sumoai. Sambil termangu-mangu memandangi rambut si nona yang indah, Tiba-tiba terdengar nona itu berseru perlahan, Bocah siin, kau tidak menurut pada pesanku ya. Sini, biar ku hajar kau lengho utilong melengap. Dilihatnya kedua mati si nona terpejam rapat, Napasnya teratur, terang ucapan itu adalah igawan belaka. Ia merasa geli. Pikirnya, rupanya sesudah dipanggil suci lalu dia suka berlagak garang. Selama ini Lim Sute pasti sudah kenyang disuruh ke sana dan diperintah ke sini. Makanya dalam mimpi ia pun tidak lupa mendamperat Lim Sute, Dengan tenang lengho utilong terus menjaga di samping si nona sehingga pagi, Semalam suntuk ia sendiri tidak tidur. Rupanya saking lelahnya, Maka sampai hari sudah terang benderang barulah lengsian mendusin. Ketika melihat lengho utilong sedang memandangi dirinya dengan tersenyum, Si nona balas tersenyum sambil menguap. Katanya, Toa sukop pagi-pagi sekali sudah mendusin, Lengho utilong tidak mengatakan semalaman tidak tidur, Jawabnya dengan tertawa, Apakah yang kau mimpikan semalam? Apakah Lim Sute telah dihajar olahmu untuk sejenak lengsian mengingat-ingat kembali? Lalu berkata dengan tertawa, Tentu kau telah mendengar aku mengigau bukan? Lim pengci si bocah itu memang kepala batu, Selalu tidak mau tunduk kepada kata-kataku. Karena itu sampai-sampai di waktu tidur aku pun suka mendamperat dia, Apakah dia telah berbuat sesuatu kesalahan padamu? Tanya Lengho utilong dengan tertawa. Dalam mimpi aku telah suruh dia mengiringi aku berlatih pedang di tengah air terjun itu, Tapi dia menolak dengan macam-macam alasan. Aku lantas menipu dia mendekati tepi air terjun, Lalu ku dorong dia hingga kecebur ke bawah, Wah, mana boleh begitu. Kalau terjadi apa-apa kan bisa celaka ujar Lengho utilong. Itu kan dalam mimpi dan bukan sungguh-sungguh, Kenapa mesti khawatir kata lengsian. Memangnya kau kira aku benar-benar begitu kejam Dan membunuh orang apa yang terpikir di siang hari bisa terjadi di dalam mimpi. Tentu di waktu siang kau teringat kepada Lim Sute, Lalu di waktu malam kau pun mengimpikan dia, Ah, bocah itu benar-benar tidak becus, ujar Leng Sian. Sejurus pengantar ilmu pedang perguruan kita saja belum selesai dilatih di dalam tiga bulan. Tapi kelihatannya begitu giat berlatih, Siang berlatih, malam juga berlatih, Sampai orang lain merasa dongkol melihat kelakuannya itu. Jika aku hendak membunuh dia masakah perlu berpikir segala? Sekali lolos pedang saja sudah dapat membereskan dia, Wah, alangkah garangnya gua daleng ho utiong. Selaku suci, Bila latihan Seng Sute ada bagian-bagian yang salah, Seharusnya kau mesti memberi petunjuk padanya, Mana boleh sebarangan hendak membunuhnya malah? Selanjutnya kalau suhu menerima murid lagi akan terhitung sebagai sutebu pula. Kalau suhu menerima seratus murid, lalu dalam waktu singkat saja kena dibunuh 99 orang olehmu, Kan bisa dunya melengsian terkikih-kikih geli sambil bersandar di dinding tembok. Katanya, Benar juga, aku hanya boleh membunuh 99 orang saja, paling sedikit harus ada sisa seorang. Kalau tidak, siapa lagi yang akan memanggil suci padaku tapi kalau kau membunuh 99 orang sutemu, Sisanya yang satu orang itu pun pasti akan melarikan diri dan kau tetap tidak berhasil menjadi suci, Kata leng ho utiong dengan tertawa. Bila demikian halnya, Maka, Maka kau yang akan kupaksa memanggil suci padaku, Kata lengsian sambil tertawa. Panggil suci saja tidak menjadi soal, Jelakannya kalau aku pun akan kau bunuh, Kan bisa runyam, Asal menurut kata-kataku tentu takanku bunuh, Jika bandel sudah pasti kubunuh, Ujar lengsian. Baiklah, Aku minta ampun, Siau sumuai sahut leng ho utiong terbahak-bahak. Dalam pada itu salju sudah berhenti. Khawatir kalau para sute yang lain mengetahui menghilangnya lengsian Dan mungkin timbul pendapat-pendapat yang tidak pantas, Maka segera ia mendesak agar lengsian lekas pulang saja. Biarlah aku bermain di sini sampai petang nanti. Ayah ibu tidak di rumah, Aku benar-benar sangat kesepian, Ujar lengsian dengan rasa berat. Sumuai yang baik, Selama beberapa hari ini aku telah mendapatkan beberapa jurus Tiong Leng Tiam Hoat yang baru, Biarlah nanti kalau aku sudah pulang akan kuajak kau berlatih di tengah air terjun itu, Demikian leng ho utiong membujuk. Sesudah dibujuk lagi sekian lamanya barulah si nona mau turun dari puncak itu. Petangnya yang mengantarkan nasi adalah Kho Kin Beng. Dia memberitahu bahwa lengsian rupanya masuk angin atau demam sehingga terpaksa merebah di pembaringan. Tapi senantiasa nona itu terkenang kepada Toa Suko, Waktu Kho Kin Beng hendak berangkat nona itu telah pesan jangan lupa membawakan arak. Leng Hoationg terkejut mendengar berita itu. Ia tahu sakitnya si nona tentu disebabkan jatuhnya semalam. Sungguh kalau bisa ia ingin terbang pulang untuk menjenguk seng sumuai. Meski dia sudah lapar semalam sehari, Tapi mangkuk yang berisi nasi itu hanya dipeganginya dengan termangu-mangu, Satu suat saja sukar menelan rasanya. Kho Kin Beng tahu Toa Suko dan Sio Sumuainya saling mencintai, Bila mendengar nona itu jatuh sakit, Sudah tentu Toa Suko merasa cemas dan khawatir. Segera ia menghiburnya, Toa Suko, hendaklah jangan khawatir. Mungkin karena hujan salju kemarin, Maka Sio Sumuai telah masuk angin. Kita adalah orang yang berlatih luwekang, Hanya penyakit ringan saja tentu tidak menjadi soal. Asal mengasuh sehari dua hari tentu akan sembuh kembali, Siapa duga penyakit lengsian itu telah membuat nona lincah itu terpaksa merebah di pembaringan selama belasan hari. Sampai gak putkun dan istrinya sudah pulang dari kosan barulah nona itu disembuhkan dengan bantuan luwekang seng ayah yang tinggi. Ketika nona itu naik lagi ke puncak untuk menjenguk lenghou tiong, Sementara itu sudah lebih 20 hari berselang. Berpisah selama itu, Sudah tentu kedua muda mudi itu merasa terharu dan bergirang. Sesudah termangu-mangu saling pandang, Tiba-tiba lengsian berseru kejut, Toa Suko, apakah engkau juga sakit? Mengapa engkau menjadi begini kurus? Tidak, aku tidak sakit, Sahut lenghou tiong sambil menggeleng. Aku, aku, Mendadak lengsian paham duduknya perkara. Tak tertahan lagi ia menangis dan berkata dengan terputus-putus, Ya, tentu, tentu engkau khawatirkan diriku sehingga berubah begini kurus. Oh, Toa Suko, Sekarang aku sudah sehat kembali, Sambil menggenggam tangan sinona lenghou tiong berkata dengan suara perlahan, Selama ini siang dan malam aku selalu memandang ke arah jalanan, Yang kuharapkan adalah saat-saat seperti sekarang ini. Berkatian yang mahakasih, Akhirnya engkau datang juga, Tapi aku malah sering melihat dirimu, Kata lengsian. Melihat aku? Aneh, Dimana tanya lenghou tiong dengan heran. Ya, aku sering melihat engkau, Sahut si nona. Waktu sakit, Asalku tutup mataku, Segera aku melihat engkau. Suatu hari badanku panas tak terkatakan, Ibu mengatakan bahwa waktu itu aku terus mengigau dan terus bicara dengan kau. Toa Suko, Ibu sudah mengetahui beradanya diriku di sini pada malam itu, Wajah lenghou tiong menjadi merah. Dan apakah ibu guru marah tanyanya dengan rada khawatir? Ibu tidak marah, Hanya, Hanya, Sampai di sini wajah si nona menjadi merah jengah dan tidak dapat meneruskan. Hanya apa ah, Aku tak mau menerangkan, Melihat sikap si nona yang kikup-kikup malu itu, Perasaan lenghou tiong terguncang, Lekas-lekas ia tenangkan diri lalu berkata, Siow sumo ai, Kau baru saja sembuh, Seharusnya kau jangan naik ke sini pagi-pagi begini. Tentang keadaanmu yang mulai sembuh, Setiap hari bila gosute dan laksute mengirim ransum padaku juga selalu mereka beritahukan padaku, Jika demikian mengapa engkau menjadi kurus juga ujar lengsian. Lenghou tiong tertawa, Sahutnya, Sesudah kau sembuh segera aku pun akan gemuk kembali, Sampai di sini mendadak angin dingin meniup tiba sehingga lengsian menggigil. Tak kala itu adalah permulaan musim dingin, Di puncak yang tinggi itu tiada tertumbuhan yang dapat menahan angin, Tentu saja suhu di puncak gunung itu sangat dingin. Cepat lenghou tiong berkata pula, Siow sumo ai, Badanmu belum kuat, Penyakitmu tidak boleh kambuh lagi, Sebaiknya kau lekas pulang saja. Lain hari bila hari cerah dan seng suria bersinar dengan gemilangnya Barulah kau datang lagi untuk menjenguk aku, Tidak, Aku tidak dingin, Sahut lengsian. Sekarang sudah musim dingin, Kalau tidak turun salju, Tentu angin bertiup dengan keras. Entah mesti tunggu sampai kapan baru hari akan cerah dan matahari keluar, Lenghou tiong menjadi cemas, Katanya, Tapi kalau kau sampai jatuh sakit lagi, Tentu aku, Aku, Melihat air muka Lenghou tiong yang pucat kurus itu, Diam-diam lengsian membatin, Jika aku benar-benar sakit lagi, Tentu dia akan ikut jatuh sakit juga. Bila demikian halnya tentu akan membuat kapiran dia di atas puncak terpencil ini, Maka katanya kemudian, Baiklah, Aku akan lantas pulang. Hendaklah kau menjaga diri baik-baik, Jangan banyak minum arak, Makanlah sekenyangnya. Akanku katakan kepada ayah bahwa badanmu lemah dan perlu diberi makanan yang lebih baik, Ah, Tidak perlu, Ujar Lenghou tiong. Selang beberapa hari lagi juga aku akan gemuk kembali. Adik yang baik, Bolehlah kau pulang saja, Dengan wajah bersembuh merah dan rasa penuh artisi nona memandangi wajah Sento Asuko. Tanyanya kemudian, Kau, Kau memanggil apa padaku Lenghou tiong menjadi rikuh? Sahutnya, Oh, Aku memanggil tanpa pikir, Harap siya sumoai jangan marah, Mengapa aku mesti marah? Aku justru senang jika kau memanggil demikian padaku, Kata Leng Sian. Perasaan Lenghou tiong menjadi hangat, Sungguh ya ingin terus memeluk si nona. Tapi lantas terpikir bahwa Seng sumoai adalah nona yang agung laksana dewi, Mana boleh memperlakukannya secara kasar. Katanya dengan suara halus, Siau sumoai, Kalau turun ke bawah nanti hendaklah berjalan dengan perlahan-lahan dan hati-hati, Jangan nakal seperti biasanya. Bila lelah harus berhenti dan mengasuh dulu, Leng Sian mengiakan. Perlahan-lahannya berjalan ke tepi puncak karang itu. Mendengar langkah si nona mulai menjauh, Mendadak Lenghou tiong berpaling, Terlihat Leng Sian masih berdiri di tepi karang dan sedang memandang kepadanya dengan termangu-mangu. Seketika sinar dua pasang netu saling menatap sampai agak lama barulah Lenghou tiong membuka suara, Berangkatlah, Siau sumoai. Hati-hatilah di tengah jalan, Si nona mengiakan, Baru sekarang ia benar-benar turun dari puncak itu. Seharian itu Lenghou tiong merasakan hatinya sangat senang, Rasa senang yang sebelumnya tak pernah dialaminya. Sambil duduk di atas batu besar itu, Tanpa merasa tertawa riang. Mendadak ia bersiul panjang nyaring, Suaranya mengema di angkasa dan berkumandang di lembah pegunungan itu. Besok paginya kembali hujan salju lagi. Benar juga Leng Sian tidak datang lagi. Yang mengantarkan ransum bagi Lenghou tiong adalah Lakauji. Dari Seng Sute ini Lenghou tiong mendapat tahu bahwa Lengsian baik-baik saja, Bahkan kesehatannya kian hari kian bertambah kuat. Sudah tentu Lenghou tiong sangat girang selang belasan hari lagi, Datanglah Lengsian dengan membawa sekeranjang bacang. Sesudah berhadapan si Nona mengamat-amati Seng Suko sejenak, Lalu berkata dengan tersenyum, Memang betul, kau benar-benar telah banyak lebih gemuk, Dan kau pun sudah pulih seluruhnya, Siau Sumoai, Kata Lenghou tiong demi tampak cahaya muka si Nona yang kemerah-merahan itu. Melihat keadaanmu ini, Sungguh aku merasa sangat senang, Toa Suko, Sudah sekian lamanya aku tidak datang menjenguk engkau, Apakah kau marah padaku tanya Lengsian? Lenghou tiong hanya tertawa sambil menggeleng. Setiap hari sebenarnya aku merecoki ibu Agar aku diperbolehkan mengantar nasi untukmu, Akan tetapi ibu selalu melarang, Katanya hawa sangat dingin, Seakan-akan kalau aku naik ke sini, Tentu jiwaku akan terancam, Kata Lengsian. Ku jawab Toa Suko siang dan malam tinggal di puncak setinggi itu, Mengapa dia tidak apa-apa? Ibu bilang lewakang Toa Suko cukup tinggi, Aku tak bisa dibandingkan dengan kau. Toa Suko, Ibu telah memuji lewakangmu, Apakah kau merasa senang Lenghou tiong mengangguk dengan tertawa? Katanya, Aku sudah sangat merindukan guru dan ibu guru, Diharap selekasnya aku dapat bertemu dengan beliau. Beliau itu, Kemarin seharian aku membantu ibu membungkus bacang, Diam-diam aku berpikir alangkah baiknya kalau aku dapat membawa beberapa buah bacang untukmu. Tak terduga hari ini sebelum aku membuka mulut, Tiba-tiba ibu sudah menyuruh aku membawakan sekeranjang bacang ini untukmu, Oh, ibu guru benar-benar sangat baik terhadapku, Kata Lenghou tiong terharu. Bacang ini baru saja diangkat dari dapur, Masih hangat-hangat? Biarlah aku membuka dua buah untuk kau makan, Kata Lengsian sambil menjinjing keranjang bacang ke dalam gua. Lalu mulai membuka dua buah bacang yang terbungkus daun bambu itu. Segera Lenghou tiong mengendus bau sedap yang menimbulkan selera makan. Ketika si nona dengan tersenyum simpul mengangsurkan sebuah bacang padanya, Tanpa bicara lagi segera ia mencaploknya sekali. Ternyata bacang itu tidak dibuat dari daging, Tapi isinya adalah campuran jamur, kacang, tau dan lain-lain sehingga rasanya tetap sangat lezat. Jamur itu adalah hasil petikanku, Kemarin dulu aku dan si Yau Lin Chu, si Lin Cilik, pergi mencarinya, Si Yau Lin Chu Lenghou tiong menegas. Ya, sahut Lengsian dengan tertawa. Iyalah Lim Sute. Akhir-akhir ini aku selalu memanggil dia si Yau Lin Chu. Setengah harian aku dan si Yau Lin Chu memetik jamur itu, Tapi hasilnya hanya setengah panci saja. Namun rasanya lumayan juga bukan ya, memang enak sekali, Sampai-sampai lidahku hampir-hampir ikut terkunyah, Sahut Lenghou tiong dengan tertawa. Eh, si Yau sumo ai, sekarang kau tidak maki-maki Lin Sute lagi mengapa tidak sahut Lengsian. Asal dia tidak menurut kata-kataku tentu juga kudam perat dia. Cuma paling akhir ini dia sudah lebih baik, lebih penurut. Aku pun suka memuji dia, misalnya bila latihan pedangnya benar, Aku lantas memujinya, Oh, kau yang mengajar ilmu pedang padanya ya, Karena logat hokiannya kurang dipahami para suheng, Sedangkan aku pernah berkunjung ke hokian, Maka ayah lantas suruh aku memberi petunjuk-petunjuk padanya bila senggang, Tutur Lengsian. Toa suko, karena aku dilarang naik ke sini untuk menjenguk kau, Saking kesalnya dan iseng aku lantas mengajar beberapa jurus padanya. Baiknya si Yau Lin Chu juga tidak terlalu bodoh, Kemajuannya cukup pesat. Aha, kiranya si Yau sumo ai telah merangkap menjadi guru, Sudah tentu dia tidak berani membangkang pada perintahmu, Kata Leng Ho U Tiong dengan tertawa.